Berbagai kecelakaan terjadi secara berturut-turut di lokasi industri dalam beberapa waktu belakangan. Teknologi digital twin atau teknologi kembar digital yang tidak hanya dapat mencegah kecelakaan serupa, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses industri kini menarik banyak perhatian. Ini adalah metode pengoperasian situasi di ruang virtual yang sama seperti situasi di pabrik nyata. Di pabrik dalam dunia maya, lengan robot bergerak dan perakitan komponen juga dilakukan dengan cepat. Sementara di waktu yang sama, komponen di dunia maya tersebut dibuat di pabrik dalam dunia nyata. Hal tersebut dilakukan dengan teknologi kembar digital yang membuat pabrik di dunia maya dan menyambungkannya dengan pabrik di dunia nyata. Saat memasukkan informasi baru dalam proses perakitan di dunia maya, maka proses perakitan di pabrik dunia nyata juga turut berubah. Petugas tidak perlu langsung datang ke lokasi dan dapat dengan mudah menangani proses lini produksi, serta dapat mengurangi masalah melalui analisis data secara real time. Khususnya, teknologi itu bermanfaat untuk meningkatkan tingkat keselamatan di tempat kerja. Apabila suatu wilayah tertentu ditentukan sebagai wilayah berbahaya di dunia maya, dan seseorang di dunia nyata mendekati wilayah tersebut, maka alarm akan berbunyi atau pengoperasian pabrik akan terhenti. Seorang pejabat dari perusahaan yang menerapkan teknologi kembar digital ini, mengatakan bahwa jika seseorang mendekati wilayah berbahaya, maka peringatan akan langsung muncul dan alarm pun berbunyi, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Teknologi tersebut kini telah diterapkan di bidang produksi baja, pembuatan kapal, dan industri lainnya. Namun, dibutuhkan platform untuk mengumpulkan berbagai data, dan menyediakan layanan terpadu sebab diperlukan keterpaduan berbagai fasilitas atau sistem. Pemerintah Korea Selatan berencana akan memberikan dukungan dana kepada perusahaan kecil dan menengah agar dapat dengan mudah menerapkan teknologi kembar digital tersebut.